Mungkin bagi kalian Belum pernah kesini atau udah pernah kesini Mungkin dari video kalian belum bisa merasakan Tapi saya sendiri berbeda kali merasakan Setelah saya masuk di ruangan Yang terjadi pada Pente Meteo ini Saya berdua dan hari ini Kita punya masih di kota Sabang Dan tempatnya salah satu yang bikin kita lihat Yang kita akan pergi ke sana Yaitu Pente Meteo Tepatnya di Coba U Jadi untuk mengetahui seperti apa Pente Meteo di kota Sabang Mengetahui yang di Coba U Eh kebenaran kita hanya disantai banget Tetapi tahun saya lagi nyusul Dan hari ini kita akan lihat Ketemu gak sama Sapani yang di samping Sapani atau siapa nih Santai banget Kita udah sampai di Pente Meteo Tepatnya bakal kita setuju ke sana Oke oke Si Bayu baru sampai tuh Baru sampai tuh si Bayu Ayo Ini perjalanan kita Perjalanan kita Sorry lah Tadi aku udah luan Udah kok pen Apa kan Memang udah luan tau Oke Jadi Perjalanan kita Sampai banget Benteng Meteo Let's go Benteng Meteo Dan hari ini masih kita pertanyakan Benteng ini berasal dari manalah Dan letak di Coba U Yaitu di kota Sabang Sebelum kita mempertanyakan dari rekan saya Wahyu Sabutra Hal ini kita mempertanyakan sama dia Yuh Oke katanya sudah tau lah tentang informasi tentang Benteng Meteo ini Wah boleh tanya gak Benteng Meteo ini seperti apa nih Berasal dari mana gitu Gue instajelasin Ya sebelumnya kan Kalau Benteng Meteo ini Sebenarnya kan nama lainnya ini Benteng Bateri A Otomatis kalau udah ada Bateri A Ada Bateri B Bateri C kan Cuman kita belum-belum tau ya Bakalan kita cerita ya Yang yang tau kita baru tau Benteng A gitu Benteng A Benteng A Dan dengan nama lain Benteng Meteo Benteng Meteo Benteng Meteo ini sebenarnya ini benteng yang didirikan oleh penduduk Jepang Yang didirikan di kota Sabang Fungsinya kalian tau Fungsinya ini sebenarnya untuk menyimpan bahan cadangan Berupa contoh minyak gitu Minyak dari pasokan-pasokan mereka sana Yang disimpan ke sini Senjata-senjata gitu ya Senjata-senjata pokoknya Amunisi Amunisi orang Jepang ya Yang disimpan di sini Oke Hal yang benarik Jadi seperti itulah wacana Yang masih kita pikirkan Jadi Selanjutnya bakal kita lihat Bener gak Benteng Meteo ini Yang kita bahas ini Ada di sini Oke Ikuti perjalanan kami Hanya di santai banget Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Disana bisa kita lihat ada benteng Yang ada berlukiskan Seperti tentara Jepang Kita sendiri belum tahu juga Mari kita ke sana Sama-sama Sekarang udah berada di tempat di benteng Benteng tempat penginapan Misalnya kita bilang Penginapan para pasukan tentara Jepang terdahulu Yang mana di dalam satu benteng ini Terjadi dalam empat ruangan Empat ruangan Kita bagiannya sendiri Benteng ini Mempunyai lorong Lorongnya sangat kecil Sekitaran satu meter juga Sekitaran satu meter Cuman memuat satu orang jalan Dengan tinggi saya Hampir setara Sehingga di dalam benteng ini pun Ada benteng di kamar-kamar Cuman Dalam benteng ini Cuman terdiri dua kamar Cuman tadi itu kamar itu Lumayan besar Seperti ini Dan terbentu seperti itu Bentu 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 Lagi kalian kita sebenarnya di ruangan persenjataan Jepang Mungkin bagi kalian Belum pernah kesini Atau udah pernah kesini Mungkin dari video kalian belum bisa merasakan Tapi saya sendiri berbeda kali merasakan Setelah saya masuk di ruangan Yang terjadi pada Bentu 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 Aura yang lain sumpah Jam segitu ini Aura yang lain Gimana Kira-kira Kau tinggal malam Gitu Atau malam hari Jadi Pantau terus Hal-hal yang masih Bisa kita angkat Untuk secara Bentu 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 Sekeruangan persenjataan Yang kedua Di Bentu Bentu Kali ini Kedua kalinya Agak agak lain Gelap betul Kawan-kawan Jam segitu ini gelap Oke Murah-murah gak ada Apa-apa yang dibawa Di dalam sana Oke Terima kasih 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 Terima kasih